Sosok ini bongkar bobrok polisi, tiap malam para terpidana dipukuli dalam sel. Terungkap pemicu para tahanan ikut menganiaya para terpidana kasus Vina Cirebon saat itu masih berstatus tersangka di Polres Cirebon kota pada 2016 silam. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap, selain disiksa polisi, para terpidana kasus Vina Cirebon ini juga menerima penganiayaan dari sesama tahanan. Rupanya, penganiayaan yang dilakukan para tahanan ini dipicu pernyataan polisi yang menyebut delapan terpidana kasus Vina Cirebon ini pelaku pembunuhan Eki, anak Ibtur Rudiana Kanit narkoba Polres Cirebon kota saat itu. Emosi para tahanan tak terkendala saat polisi juga mengungkap bahwa cewek Eki diperkosa oleh para terpidana dalam keadaan sekarat. Hal itu diakui, Afif Udin, mantan narapidana yang pernah satu sel bersama terpidana kasus Vina di Polres Cirebon kota. Afif mengaku awalnya hanya ada tujuh terpidana yang dibawa ke tahanan Polres Cirebon kota. Jadi pas saya udah di sana, mereka datang, tapi belum ada ucil, anak majasem semua, kata Afif Ula dikutip dari Youtube Tiffany News, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Ia pun sempat bertanya pada penjaga soal kasus para terpidana. Rupanya saat itu penjaga mengatakan kalau para terpidana merupakan pembunuh anak Ibtur Rudiana. Penjaga itu pun ngomong ceweknya lagi sekarat diperkosa, otomatis semua tahanan emosi, jadinya kesel, gemes, tutur dia. Diakui Afif, setiap malam para terpidana ini disuruh berjongkok dan dipukuli beramai-ramai oleh para polisi. Saya tahu sendiri, kesel tahanan itu. Mereka dibarisin, dijejerin, dipukuli, ungkap Afif. Saat penganiayaan itu terjadi, banyak polisi yang menghardik para terpidana kasus Vina dengan menyebut mereka binatang dan perkataan kasar lainnya. Hal itu, kata Afif, dilakukan setiap malam secara bergantian oleh para polisi sebelum terpidana dipindah ke Polda Jabar. Melihat hal itu, tahanan lain pun gemas dan ikut memukuli terpidana kasus Vina. Afif mengaku, saat para polisi maupun tahanan lain menanyakan kebenarannya ke para terpidana, mereka semua membantahnya. Tapi mereka dipukuli kayak bagaimana, mereka jawab demi Allah saya gak ngelakuin. Pukuli banyak, tapi mereka tetap menjawab enggak ah, demi Allah saya gak melakukan, ungkap Afif. Afif mengaku ikut memukul juga karena gemas. Meski begitu, Afif mengaku saat itu merasa aneh karena para terpidana tetap tidak mau mengakui. Apalagi setelah dia tanya langsung ke terpidana Rifaldi. Waktu di polres dia cerita ke saya, gak sanggup anerima kayak gini. Karena dia mungkin sudah terlalu capek dipukulin, jelasnya. Afifullah pun mengaku salut dengan para terpidana yang tetap kuku tak mengaku meski dipukuli oleh para napi. Mungkin kalau saya jadi mereka saya tidak sanggup bang, kata dia. Ia pun memastikan kalau kesaksiannya itu benar dan tidak dibuat-buat. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ungkap dia lagi. Sebelumnya, seluruh terpidana dalam sidang PKA mengakui adanya penganiayaan dan penyiksaan itu. Saka Tatal, mantan terpidana yang kini sudah bebas juga mengungkap penyiksaan itu saat menjadi saksi di sidang PKA 6 terpidana. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan delapan temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon kota. Nasib RT Pasren di ujung tanduk seperti Ibtu Rudiana. Tak hanya Ibtu Rudiana, nasib mantan ketua RT Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Kahfi juga di ujung tanduk dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi mengungkap kebohongan Pasren dan Kahfi saat hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di pengadilan negeri Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Satu di antaranya, mantan ketua RW10, Itno Suprianto. Itno mengungkap beberapa saat setelah para terpidana di cinduk polisi Polres Cirebon kota, keluarga mereka mendatanginya. Keluarga terpidana ini meminta bantuan Itno untuk mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Keluarga terpidana berharap RT Pasren mau memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang keberadaan para terpidana ini saat peristiwa toasnya Vina dan Eki terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keluarga meyakini para terpidana ini berada di rumah milik RT Pasren bersama Kahfi semalaman hingga pagi. Namun, RT Pasren dalam keterangan di kepolisian justru mengaku tidak tahu menahu keberadaan terpidana. Setelah didatangi keluarga terpidana, Itno pun mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Semua keluarga terpidana datang, maksudnya untuk datang ke rumah Pak RT Pasren. Untuk Pak RT berkata jujur bahwa anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, ungkap Itno. Itno membantah saat itu keluarga terpidana memberikan amplop berisi uang untuk RT Pasren. Tidak ada amplop. Itu memang spontanitas keluarga terpidana minta diantar ke Pasren untuk menyatakan anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, sebut Itno. Lalu, bagaimana respons RT Pasren saat itu? Pak Pasren bilang itu sudah urusan polisi, angkat tangan, ujar Itno sambil mengangkat tangan memperagakan sikap RT Pasren saat itu. Keterangan Itno ini membantah ucapan RT Pasren yang menyebut keluarga terpidana memberikan amplop agar mau bersaksi mengakui para terpidana tidur di rumahnya. Padahal, kata Pasren, saat itu dia tidak melihat para terpidana ini di rumahnya. Sebelumnya, para terpidana saat menjadi saksi mahkota untuk terpidana lain juga mengungkap bahwa mereka tidur semalaman di rumah RT Pasren bersama Kahvi, salah satunya Hadi Saputra yang mengaku saat tewasnya Vina dan Eki pada 27 Aksutus 2016. Dia tidur di rumah kontrakan milik Kahvi, RT Pasren, bersama sembilan temannya. Hadi dan sembilan temannya itu baru bangun esok harinya, tanggal 28 Agustus tahun 2016 setelah dibangunkan RT Pasren. Hadi bahkan baru mengetahui tewasnya Eki dan Vina di flyover Talun setelah dua hari kejadian. Karena tak tahu menahu, Hadi pun melakukan aktivitas seperti biasa. Baru, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 saat tengah berkumpul dengan teman-temannya dia ditangkapi polisi dari unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itulah penderitaan Hadi dan teman-temannya dimulai dengan penganiayaan yang dilakukan penyidik hingga difonis hukuman seumur hidup. Ibtu Rudiana belum menyerah meski dua saksi buka kartunya. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski dua saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. Dua saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada enam terpidana. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rifaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming. Kapolsek kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer mbak bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Fristian Greek Media Oficial. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama delapan tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja artinya silahkan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi. Dua saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di jalan perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman Aeb. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh Aeb dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. Aeb memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK Kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan Aeb, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti Aeb dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana? Ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto. Terima kasih telah menonton!